Pemirsa mulai Senin 15 Juni besok, 80 mall di DKI Jakarta akan dibuka kembali. Namun pembukaan 80 mall ini mensyaratkan adanya penerapan protokol kesehatan secara ketat agar kondisi mall tetap sehat dan tidak menjadi media penularan COVID-19. Dan untuk mengonfirmasi sejauh mana persiapannya, kini kita telah terhubung bersama dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Stefanus Ridwan. Halo, Pak Stefanus. Ya, selamat sore. Jadi persiapan 80 mall yang akan kembali dibuka besok ini seperti apa? Ini sudah keren, jadi sudah alih, di jauh, sudah oke. Saya kira bukan hanya di Jakarta, 80 mall, tapi di Bandung juga kita akan buka lebih dari 20 mall di sana. Jadi persiapannya memang sudah beberapa lama ini, sudah minggu-minggu ini, sudah sangat matang sekali. Dan teknologi-teknologi yang mungkin dilakukan, teknologi baru, itu juga kita lakukan. Jadi kita lihat dengan penggunaan QR Code, touchless button, itu juga kita lihat, sudah mulai dipasang, dan kalau kita lihat kan yang namanya new normal ini akan berjalan agak lama. Jadi saya kira teknologi juga akan berkembang terus, kita akan memakai teknologi supaya keamanan penghujung menjadi lebih terjamin. Oke. Apakah semua mall itu punya standar yang sama soal teknologi dan juga mungkin penghitungan, karena terbatas ya orang yang boleh masuk ke mall? Ya. Jadi mungkin tidak semuanya sama, sebab ada kemampuan daripada si pelaku usahanya juga, kemampuan dari secara teknologi, dan kemudian juga ruangannya. Tapi rata-rata semua akan berusaha maksimal bahwa itu terpenuhi. Kalau bisa malah lebih daripada yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya kalau misalnya tidak bagus begitu, maksudnya teknologinya tidak secanggih mall yang memiliki modal lebih besar, itu apa yang dilakukan mall? Ya mungkin misalnya touchless. Tidak semua mall mungkin menggunakan touchless ya. Tapi yang tidak menggunakan touchless kan dia akan mempekerjakan karyawannya lebih banyak di sana untuk mengelap setiap pemakaian, atau nanti tugas yang akan menekan tombolnya. Saya kira ada cara-cara lain yang tetap menjamin bahwa keselamatan penghujung itu akan, akibat dari wabah COVID ini, tetap terlindungi gitu secara maksimal. Dan kita lakukan melebihi semua apa-apa yang ditentukan oleh pemerintah. Iya, mall dan banyak tenan ini kan baru dibuka kembali. Apakah kita bisa melihat mereka itu mungkin saat ini mencoba untuk mengejar kuantitas pengunjung seperti itu, sehingga kita ada jaminan bahwa nanti memang pengelola mall ataupun tenan ini membatasi orang-orang yang masuk? Ya memang kita dari sekarang, dari awal kita sudah batasi. Dan kita juga tahu bahwa pengunjung mall ini sulit sekali untuk balik seperti zaman kita masih sebelum ada COVID. Jadi masih ada beberapa pertimbangan saya kira bahwa satu, COVID ini masih ada. Jadi bahaya untuk kena wabah itu tetap ada. Nah, kita hanya membuat ini lebih aman saja. Semakin kecil kemungkinan orang kena wabah di situ. Jadi kita menyediakan tempat belanja yang aman untuk masyarakat kita. Nah, ini juga kita lihat bahwa pendapatan juga kan sementara ini turun. Tapi akan meningkat secara perlahan-lahan lah. Jadi, tidak terlalu khawatir bahwa akan membludak. Jadi seharusnya memang yang diutamakan itu adalah soal keamanan ya Pak Stefanus. Masalah keuntungan itu belakangan, begitu? Betul. Sebab kita kan yang utamakan sebenarnya satu, membuka lapangan kerja supaya tempat kerjanya ada lagi. Ekonomi mulai jalan, suplai-suplai bisa memasarkan barangnya dan akhirnya ekonomi ini jalan kembali. Dan nanti sudah jalan, semuanya ya barulah kita mikirkan keuntungan. Kalau sekarang kan kita menyelamatkan masyarakat dari tempat belanja yang tidak aman, kita memberikan satu fasilitas yang lebih aman. Kedua, kita memberikan kemudahan untuk para karyawan yang tadinya sudah di PHK atau dirumahkan bisa bekerja kembali. Baik, Pak Stefanus tetap di sana. Kita masih akan lanjutkan usaha jadwal berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.